Intro Yang namanya perawatan wajah itu kan zaman sekarang banyak macamnya Benar Seperti perawatan facial, aesthetic, tindakan dokter, tindakan medis, herbal Semuanya banyak macamnya Tapi tau gak sih kalau ternyata ada treatment yang ini selain bisa mencerahkan wajah Bisa buat relax wajah kita, juga bisa bikin kita ini seger lagi Jadi gak begitu sakit dong kalau bikin relax Justru malah apa ya, kayaknya itu nyaman dan bahkan gak jarang juga nih berlian Orang yang melakukan treatment ini itu tertidur sampai kayak gak ngerasakan Saking pulasnya ya Saking pulasnya banget Iya dong namanya juga kalau daerah wajah nih ya Berkaitan sama kepala juga nih dipijat-pijat Udah, langsung tidur sampai itu kliniknya tutup baru dibangun Nah ini kita akan ngebahas sebetul masalah treatment totok wajah Jadi buat anda yang mungkin pernah denger, ya bener sekali Jadi wajah anda akan ditotok-totok di titik akupressure atau juga titik akupuntur Dimana fungsinya ini untuk melancarkan perenderahan darah Yang akibatnya adalah kalau darahnya lancar Yang pertama, kurut wajahnya cerah Yang kedua, anda bisa relax Yang ketiga, ini karena anda tuh cerah Anda relax, anda pasti yang memancarkan aura yang sangat positif Senang gitu bahwa anda Senang banget Dan kabarnya juga nih, kalau totok wajah dibandingkan dengan peralatan lain Itu untuk harganya lebih terjangkau pemirsa Bener Seriusan deh Ini tuh bisa anda lakuin setiap, misalkan ya Dua minggu sekali, sebelum sekali Seminggu sekali gak apa-apa Memang orang tuh dengan tingkat stres yang sangat tinggi Seminggu sekali, seperti kita berlian, boleh banget Di salon-salon saya rasa banyak ya pemirsa Iya, asal jangan di apotek ya, karena gak ada ya Atau mau ke tempat aku punter, malasak kuncinnya di wajahnya yang di Tapi, kalau anda gak takut sama jarum ya Ini totok wajah juga ada dengan pake Jarum tuh ada Oh iya, iya, saya pernah tau Gak aku tapi gak berani ah Nah, kalau kamu gak berani Mendingan kita akan lihat di totok wajah seperti apa sih Yang akan kita bahas di program Update Santi kali ini Salah satu pengunjung tampak memejamkan mata Ketika terapis menekan bagian kening Wajahnya pun tampak rileks Berusaha merasakan sensasi ketika setiap titik di kepalanya mendapatkan sentuhan Sesekali ia membuka mata dan tersenyum Ya, salah satu metode pijat tradisional ini Memang menjadi pilihan banyak perempuan untuk mengatasi stres Banyaknya wanita metropolis yang seharian berkutat dengan pekerjaan Plus berjibaku dengan macet di jalan Memang potensial membuat stres Selain itu, pola hidup yang tidak teratur dan radikal bebas Serta beban pikiran bisa memicu ke ruta Totok wajah pun bisa menjadi solusi Proses totok wajah sendiri Pemijatan berpusat pada 4 titik Yakni kening, pipi, dagu, dan daerah sekitar teliga Titik akupressor merupakan titik pusat yang pada wajah yang mampu membalikan aura negatif menjadi positif Di antaranya, pijatan di kening berkhasiat melancarkan peredaran darah di sekitar otak Pijatan di bawah telinga tidak hanya merendahkan stres dan melepas benat Tapi hal itu juga bisa menghilangkan pusing dan migren Kasiat lain, totok wajah bisa membuat awet mudah Titik pijatnya terletak di sekitar telinga Tepatnya di leher bagian atas Dengan totok wajah, efek tubuh pun bisa lebih fresh Bisa didapat dari pemijatan di bagian dagu Totok wajah pun bisa mengurangi keriput Mengecilkan kantong mata dan mengencangkan kulit Sebagai tambahan, totok juga dilakukan di kepala Total durasi, totok memakan waktu 30 menit Saat totok wajah, terapis juga menambahkan krim wajah dengan aroma menenangkan Totok wajah itu sebenarnya adalah pemijatan titik-titik empatik pada wajah Nah, fungsinya untuk memperlancar peredaran darah Dan memberikan asupan oksigen yang cukup di wajah kita Nah, kalau oksigennya sudah cukup Peredaran darahnya sudah lancar Secara otomatis, dia akan mendetoksifikasi Sehingga kekenyalan dan tekstur kulit kita Itu akan memperbaiki tekstur kulit kita Biasanya, yang lebih suka totok wajah itu Orang di atas asia sekitar 25-35 sampai ke atas Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu relaksasi Dan kekenyalan kulit yang sudah diperhatikan kan Oleh orang-orang usia seperti itu Relax pasti Jadi, yang pasti kelihatan itu relaksasinya Saat ditotok itu sudah kelihatan banget Yang tidak bisa tidur, insomnia Itu sudah langsung teratasi dengan totok wajah Biasanya, saat proses penotokan itu sendiri Sudah tidur dengan gelap, jadi dip dia Setelah itu, baru detox Dan pembuncangan yang lain-lainnya Setelahnya, titik limpatik itu adalah Seperti tombol ya Pak ya Tombol yang ada di sepuluh tubuh ketat Jadi, seluruh badan ini ada Di wajah pun ada Fungsinya apa? Untuk mendetoksifikasi Jadi, jika titik limpatik ini Lancar peredaran darah di titik limpatik tersebut Fasin detoksik itu juga akan beres Jadi, tidak ada lagi masalah-masalah sejak detoksifikasi Nah, bagaimana memperlancar peredaran darah di titik limpatik? Itu banyak cara Bukan hanya totok saja Totok adalah cara praktis Ada juga, apa untuk? Nah, ada juga Olahraga adalah yang memperlancar peredaran darah di titik limpatik Yang karma biaya sebetulnya Kita sendiri bisa lakukan Tapi, masalah lain Orang modern ini suka malas olahraga Nah, masalahnya Kita sudah berada di era modernisasi ini Kalau titik limpatiknya itu tidak lancar peredaran darah di situ Akhirnya itu menjadi sumbatan Masalah macam-macam Diimbul Solusinya, ditotok saja Relaksasinya selalu untuk berubah Detoksnya bukan hanya didetoksi wajah saja Wajah pasti kelihatan banget ya Kayak wajah yang lelah atau pusat Itu ditotok Berjerawat, ditotok Mata pandang, lingkar hitam di mata Itu juga bagus ditotok-totok Frekuensi ideal itu satu bulan sekali Tapi, tidak Sebenarnya tidak ada batasan sih Untuk detok wajah Sesering mungkin Tidak masalah Cuman masalahnya sekarang Waktu Memungkinkan gak At least kita sesudah Bisa rutin satu bulan sekali Itu sesudah Syukriya menambahkan Treatment detok wajah menjadi satu hal yang harus rutin dilakukan Idealnya, satu bulan sekali Kebanyakan para pelanggan yang mendatangi tempat ritminya Kisaran usia 25 tahun ke atas Aku kok jadi sepert banget hari ini ya Karena kamu mau tidur pak Enak loh Tadi aku tuh kayak Bayangin di totok wajah itu enak banget Aku tuh bisa tidur Aku tuh kayak bisa santai Terus kamu yang tidur kan akhirnya kan Enggak juga sebenarnya Tapi yang paling penting untuk anda di rumah tadi kan Dokternya juga sudah bilang ya Itu melencarkan yang namanya peneran darah Kalau darah anda tuh lancar Niscaya insya Allah Nanti urusan akan lancar Karena apa? Lancar, pikirannya tenang, ngerjain masalah gampang Ngerjain masalah dan menyelesaikan masalah jadinya lebih gampang ya Bener banget Ini kalau misalnya anda pengen totok wajah atau mungkin pengen perawatan dan lain-lain Anda ngerasa kayaknya ah enggak deh kayaknya gak bakal cakep-cakep amat Jadinya kayaknya hasilnya juga gitu-gitu aja Siapa bilang? Buktinya udah bisa lihat nih ya Di Surabaya aja deh Gak usah lihat artis-artis ibu kota atau sampai ke Hollywood Banyak kok influencer di Surabaya itu yang juga ngelakuin perawatan hal yang sama Iya banyak banget Jadi intinya buat anda kalau misalkan masih ragu-ragu mau mencoba Gak apa-apa dicoba dulu aja Siapa tahu nanti bisa berguna buat anda Masalahnya bisa lebih hilang Kalau untuk totok wajah ya itu kan memang berubah sama relaksasi Jadi kalau ada yang stress Anda mungkin punya masalah kerjaan yang hektik banget Boleh lah coba totok wajah Setuju banget Nanti kita mau ngajak anda untuk ketalanan sama influencer di Surabaya Namanya adalah Agnia Punjabi Agnia Punjabi Saya yakin dia juga banyak banget Ya untuk pekerjaan dan kegiatannya dan kesibukannya Mungkin bikin stress Dia juga mungkin mau sharing sama kita ya Perawatan apa aja yang udah dia lakukan Dan juga kegiatannya apa aja Mungkin anda belum kenal nanti ya kita kenal Saya mau tanya sama Agnia Punjabi Apakah dia keponakannya Manos Punjabi ya Sang produser sinetron tersanjung itu Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa ya Jangan kemana-mana tetap di update cantik Inspirasi perempuan Terima kasih